Pemirsa Ferdi Sampo dan tersangka lainnya akan diserahkan ke Kejaksaan Agung Senin depan. Para tersangka akan segera disidang dan puluhan jaksa telah disiapkan Kejaksaan Agung. Berkas perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Agung. Selain itu, berkas perkara dalam kasus penghalangan penyidikan dengan penerapan pasal Undang-Undang ITE juga telah lengkap. Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, total ada lima tersangka. Sementara dalam kasus penghalangan penyidikan, penyidik menetapkan tujuh tersangka. Khusus buat Ferdi Sampo yang menjadi tersangka di dua kasus berbeda, berkas perkaranya akan digabung dalam satu dakwaan agar efektif. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kita undang-undang kemacara pidana, jaksa meneliti kelengkapan berkas perkara. Kelengkapan formil dan material dari berkas perkara itu. Kelengkapan formil, material dari hasil penelitian berkas perkara. Saya baru saja menerima laporan dari Direktur Orang dan Harta Benda bahwa persyaratan formil, material telah terpenuhi. Sebagaimana ditentukan di dalam KUHAB Pasar 138, 139, Pasar 8, 3 rupiah KUHAB. Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti pada jaksa untuk segera disidangkan. Setelah berstatus P21, polisi akan menyerahkan barang bukti dan tersangka ke Kejagung pada Senin 3 Oktober mendatang. Tahap kewajiban penyidik akan segera melimpahkan atau tahap 2. Insya Allah untuk rencana pelimpahan tahap 2 akan dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti pada hari Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Rencana awal sementara ini ya. Apabila nanti ada perubahan, tentunya akan saya sampaikan kepada Rekankan untuk tempat penyerahannya direncanakan di Baris Krim. Kejaksaan Agung telah membentuk tim yang terdiri dari 30 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dan 43 JPU untuk kasus penghalangan penyidikan. Tim Liputan Ainews melaporkan.